Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih, saya izin untuk melanjutkan lagi karena kita punya narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya ini merupakan peneliti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang juga founder dari kartunet.com, yang juga saat ini menjadi motivator penyelidikan disabilitas netra dan siapa yang menyangka lulusan sastra Inggris di Universitas Indonesia ini ternyata punya hobi bermain catur. Siapa kadangkan? Inilah dia, Bapak Thomas Dimas Pasetio Muharam yang akan memberikan kepada kita semua sharing tentang kisah sukses teman disabilitas netra. Tapi sebelumnya, ada video yang ingin dibagikan untuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aja deh ya kalau buat saya karena kita kan mau pagi, siang malam sama aja, gelap-gelap juga ya. Jadi mendingan semangat pagi aja biar semangat kita pagi terus. Sebelumnya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya dari rekan-rekan dari Kementerian Sosial. Tadi ada Bapak Dirjen, lalu ada Bu Direktur, Bu Eva. Apa kabar ya Bu? Lalu juga terima kasih juga kepada rekan-rekan di BLBI sekarang ya. BLBI Abioso. Ini bantuan likuiditas itu ya. BLBI Abioso Kementerian Sosial. Saya sangat-sangat rasa terhormat sekali bisa diundang di webinar yang luar biasa ini. Karena saya pernah main ke, dulu masih BPBI ya, Balai Percetakan Braille. Itu, pernah main ke sana waktu tahun berapa saya lupa. Sekarang mungkin 2011 atau apa, atau 2012 mungkin, atau 2010. Waktu itu ada lomba dari Gemabrill, majalah Gemabrill, lomba menulis essay. Alhamdulillah saya waktu itu dapat juara satu lah. Jadi, terima kasih bisa diberi kesempatan lagi untuk berbagi di sini kepada rekan-rekan. Ya, di sini ketika temanya mengenai meningkatkan literasi ya. Meningkatkan literasi untuk teman-teman tunan netra atau sekarang misalnya penyandang disabilitas sensorik netra. Saya di sini ada materi sih, saya ada tujuh hal sebetulnya terkait dengan Braille. Jadi, judulnya itu, Braille bukan segalanya, tapi segalanya itu bermula dari Braille. Jadi, saya ada beberapa poin di sini dari huruf, dari kata Braille itu sendiri, B-R-A-I-L-L-E. Jadi, B yang pertama, B yang pertama itu adalah Braille itu untuk bekal merabah masa depan. Jadi, flashback dulu, saya di usia saya, saya sekarang usia 32 tahun. Saya tidak tunan netra dari lahir, tapi saat usia saya 12 tahun waktu itu. Jadi, usia saya 12 tahun, saya waktu itu sekolah di SD saya ya, karena waktu itu mungkin pengetahuan atau informasi tentang pendidikan inklusif itu belum semasif seperti sekarang. Jadi, ya guru-guru juga tidak mengerti, ini siswa seperti ini, bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya baca. Jadi, ya sudah, kita akhirnya, saya berhenti sekolah setahun. Saya berhenti sekolah setahun, lalu kita berobat dan lain-lain gitu ya, ikhtiar gitu. Cuma di tahun depannya itu, orang tua saya lihat ada acara di TV itu, yayasan buat anak-anak low vision. Nah, sekontaklah ke TV, lalu kita datang ke sana, ke yayasannya. Dan saya kasih tahu bahwa anak seperti kamu itu tetap bisa sekolah gitu kan, bahkan tidak harus di SLB atau sekolah khusus gitu ya. Akhirnya dia advokasi ke sekolah, dan alhamdulillah bisa ikut lulus Eptanas, waktu itu masih Eptanas jadi ketahuan angkatannya ya. Bisa lulus, dan bisa lanjut lagi, dan waktu itu, karena sewat itu low vision, tapi low visionnya itu karena kena glukoma, ya ada glukoma, ada tosoplasma juga. Pokoknya banyaklah berkolaborasi di situ, macem-macem. Dan penglihatannya itu terbatas banget, jadi waktu itu pakai kacamata itu plus 20, jadi ngeliat itu dekat banget. Dan itu, mungkin di sisi tadi Mbak Owen itu progresif ya. Jadi makin lama ya kalau dipaksakan melihat ya makin hilang gitu ya, makin menurun. Kalau kayak sekarang kondisinya sudah, sekarang sedang blank gitu kan. Nah, jadi waktu itu sama pihak kiasan low vision itu dikasih tahu, suruh ke belajar Braille. Mereka bilang, belajar Braille ini bukan untuk mentunanetrakan kamu, tapi untuk meng-saving penglihatan gitu ya. Akhirnya direkomendasikanlah untuk kiasan metranetra, atau 740 sejak kota selatan. Nah, datang ke sana, belajar Braille, lalu juga ketemu juga, ketika datang pertama itu langsung diperkenalkan ke perpustakaan. Jadi, ketika di perpustakaan itu, jadi kayak semacam dunia kita terbuka lagi bahwa, oh ternyata meskipun kita bisa lihat, kita tetap bisa lagi baca buku lagi, ada kaset, itu masih ada kaset ya audiobooknya ya. Terus ada buku Braille juga, waktu itu belajar Braille itu sama guru-guru saya itu waktu itu menternyata ada Mbak Santi, dan ada Mbak Yani, dan lain-lain lah ya. Kalau masih ingat saya. Terus, ya itu dia, mulai dari belajar Braille itu menurut saya menjadi turning point buat hidup saya gitu loh. Ketika mulai belajar Braille, bisa dulu pakai alat yang pincet-pincet itu dulu kan, yang istilahnya namanya Braille block ya. Jadi yang dipincet-pincet itu dulu, lalu baru mulai pakai reglet dan lain-lain. Nah itu jadi turning point buat hidup saya, dan akhirnya membuka kebanyak peluang sampai saat ini, Alhamdulillah saya bisa lanjut kuliah, dari situ lanjut sekolah dulu, sekolah tetap di sekolah umum, sistemnya terpadu waktu itu istilahnya kan terintegrasi, di SMP 226 Jakarta Selatan, SMA 66 Jakarta, lalu kuliah saya di jurusan Satra Inggris Universitas Indonesia, hasil lulus tahun 2012. Dan sampai sekarang, kemarin saya 2017 ikut selesai CPNS, formasi disabilitas, karena di jurusan, yang menerima jurusan Satra Inggris waktu itu, di formasi disabilitas hanya di Kementerian Pendidikan, saya lamar di situ. Dan Alhamdulillah saya dapat lolos, dan sekarang bekerja sebagai, jabatan sebagai peneliti alih pertama di pusat asesmen dan pembelajaran, jadi yang ngurusin asesmen. Dulunya ujian nasional, sekarang ganti jadi asesmen kompetensi minimum. Seperti itu, itu B yang pertama di huruf Braille ya, bahwa Braille itu menjadi bekal meraba masa depan. Jadi saya mungkin enggak tahu kalau saya enggak pernah mengenal huruf Braille, mungkin saya enggak akan sampai ke capaian saat ini. Nah, terus B, R. R. R ini raih prestasi. Jadi, mula dari belajar huruf Braille, lalu waktu itu saya juga belajar mengetik 10 jari. Jadi, kalau mungkin kalau anak-anak sekarang belajar mengetik itu langsung pakai komputer, tapi kalau pas saya itu masih kita pakai mengetik 10 jari yang cikrek-cekrek gitu kan. Yang cikrek-cekrek. Jadi, kita enggak tahu apa yang kita ketik, kita enggak tahu yang kita ketik benar atau enggak, tapi kita harus menghafal dan harus benar-benar full konsentrasi bahwa yang kita ketik itu benar gitu ya. Jadi, belajar mengetik 10 jari, lalu sampai belajar ke komputer. Dan akhirnya ya, dari literasi tadi, dari huruf Braille, bisa mengetik dan bisa berkarya. Dan akhirnya membuka banyak prestasi gitu. Salah satunya, saya bisa menang yang lomba ISI inspiratif waktu itu. Dari Gama Braille, lalu juga perhadaan juga dari Koleh Pertuni juga. Lalu juga, saya juga waktu kuliah juga aktif juga nulis di koran, koran mahasiswa gitu ya. Dan sempat terbit juga, beberapa usaha saya sempat terbit juga, baik yang cetak atau yang online gitu kan. Dan juga saat ini bersama teman-teman juga, kita ada mengolah website kartunet.com gitu ya. Nanti kita ceritain tentang itu lagi. Jadi, intinya huruf R ini dari Braille, itu kita bisa meraih banyak prestasi gitu ya. Nah, lalu, B, R, A, huruf A ya. A-nya itu anggap kelemahan kita itu jadi peluang. Jadi, memang kita sebagai tunanetra itu kelemahannya ya nggak bisa baca, nggak ada kemampuan visual. Tapi, jangan terhenti pada itu. Itu tunanetra itu hanya nggak bisa lihat doang kok. Cuma nggak bisa lihat aja gitu kan. Tapi, kita masih bisa hal yang lainnya masih lebih banyak gitu ya. Penyelan disabilitas itu cuma nggak bisa satu hal aja, tapi hal lain itu masih bisa banyak. Kita masih bisa berpikir, bisa menganalisis, bisa berjalan, bisa. Banyak hal lah ya, yang harus kita syukuri gitu, yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Jadi, harus anggap kelemahan itu jadi kelebihan kita. Misalnya, tadi, karena kita tunanetra, kita mungkin kalau yang sudah terbiasa untuk bisa lebih berkonsentrasi, nah, itu jadi kelebihan kita. Kita bisa lebih berkonsentrasi. Atau sama ketika kita mengetik pakai komputer, pakai screen reader gitu ya, itu jadinya lebih teliti lagi. Jarang kalau tunanetra itu kalau misalnya literasi sudah baik, itu biasanya tingkat typonya itu lebih, atau salah mengetiknya itu lebih rendah daripada yang lain, yang awas kadang-kadang ya. Mungkin kalau yang awas kan kalau udah ngeliat komputer, capek, matanya gitu kan, udah berantakan gitu kan. Tapi kalau kita kan kita dengerin. Paling kalau ngantuk, ngantuk yaudah lewat, nggak ketik gitu kan, tapi nggak bakal sampai salah ketik gitu ya. Jadi, kita harus menganggap kelemahan kita itu sebagai kelebihan kita. Nah, lalu, Nah, BRI, huruf I itu indahkan tulisan tanpa typo. Nah, jadi maksudnya gini, ketika kita itu sudah literasi kita sudah bagus, kemampuan membaca kita sudah bagus, karena ketika kita membaca huruf Braille, dengan bahasa sastra Inggris. Jadi, kalau kita bahasa Inggris itu kan tulisan dengan, dengan ucapannya itu beda. I-N-O-U-G-H dibaca enough gitu ya. Itu kan beda banget gitu. Jadi, kalau kita nggak tahu tulisan huruf-hurufnya itu bisa kacau. Jadi, saya beruntungnya itu, mulai dari membaca huruf Braille dulu, lalu baru ke audiobook, lalu baru jadi e-book gitu loh. Jadi, prosesnya itu benar gitu kan. kalau sekarang kadang-kadang, karena kita kan ada komunitas kartunet ya. Jadi, kartunet itu, kembali kan dari karya Tuna Netra. Jadi, kita ada website, ada komunitasnya, dan kita biasa kayak membuat lomba menulis, terus juga ada kelompok diskusi menulis juga, buat teman-teman disabilitas, Tuna Netra, dan umum juga gitu kan. Jadi, dari yang kita amati itu bahwa, kadang-kadang teman-teman itu, sering banyak typo itu, dikarenakan tadi, langsung lompat. Belum selesai dibaca Braille, tetapi langsung lompat ke bentuk audio gitu ya. Jadi, kayak misalnya kan, huruf B dengan D itu kan, ketika di dalam sebuah kata kan mirip ya. Apakah adab, atau abad, itu pakai T, misalnya kayak T, atau pakai D gitu kan. Nah, itu kan mirip-mirip. Nah, tapi kalau kita itu membaca dengan huruf Braille, huruf demi huruf, itu pasti akan ketahuan gitu, dan itu yang akan membedakan kemampuan kita. Jadi, membaca Braille itu sebetulnya, adalah saat kemampuan literasi yang sangat dasar, dan itu bisa membantu kemampuan kita untuk bisa menulis ke depannya. Karena kemampuan menulis ini sangat penting ya, buat apapun. Bukan hanya yang menetik kerjaan sebagai jurnalis, atau peneliti, tapi apapun itu butuh kemampuan menulis, dan itu sangat penting bagi kita kuasa semua gitu ya. Nah, tadi huruf Braille. L. Nah, L yang pertama itu, luaskan ilmu sebagai warga dunia. Jadi, kemampuan literasi ini penting banget ya, karena dengan kemampuan literasi itu kita jadi bisa belajar banyak hal. Kayak misalnya dulu aksesnya melalui buku Braille, makanya sangat penting sekali keberadaan BLBI, Bioso, untuk bisa memproduksi dan mendistribusikan buku-buku Braille, terutama bagi adik-adik kita yang masih usia, sekolah di bawah gitu ya, usia-usia bawah itu penting sekali untuk kemampuan literasinya itu. Dan semoga juga ke depannya lebih banyak juga memproduksi buku versi audio dan juga elektronik ya, yang PDF atau e-book gitu ya. Bisa melibatkan banyak relawan, atau melibatkan juga banyak pelajar sosial untuk bisa mengetikkan ulang buku gitu kan. Jadi, ini kita bisa, Tuna Netera itu udah nggak malu lagi lah ketika misalnya ditanyain temannya, kemarin baca buku apa gitu kan, minggu ini baca buku apa, bulan ini baca buku apa gitu, jadi referensinya itu banyak sekali gitu kan. Dan kalau bisa, karena kita bisa akses ke buku-buku gratis itu dan versinya e-book, harusnya itu jadi advantage, atau jadi kelebihan tersendiri buat teman-teman Tuna Netera ya. Jadi, kita bisa baca buku gratis, dari perpustakaan, dan itu banyak gitu ya. Dibanding sama teman-teman kita yang awas, yang tidak ada, karena kan ada di aturan itu ya, yang traktat apa sih itu ya, lupa. Pokoknya yang bahwa untuk memproduksi buku untuk Tuna Netera itu kan, untuk masalah ciptanya diberikan kelonggaran gitu ya. Nah, itu kita jadi advantage, untuk kita bisa lebih knowledgeable gitu kan, dibanding yang lain. Dan ini kalau di institusi saya gitu ya, literasi ini menjadi sangat penting gitu di era sekarang, apalagi di era globalisasi, di era internet, revolusi 4.0 gitu, bahwa makanya oleh Mas Menteri, Mas Menteri Mendikbud, Mendikbud itu, kemarin Ujian Nasional itu digantikan dengan namanya Assessment Competency Minimum, yang itu terdiri dari hanya dua, bukan dua mata pelajaran, tapi dua subjek gitu ya, ada literasi dan juga numerasi. Jadi, bagaimana dua kemampuan itu, kemampuan dasar itu yang perlu diakses, jadi siswa-siswa kita, bahwa anak-anak kita, yang ini juga termasuk teman-teman jenis disabilitas gitu ya, bahwa kemampuan literasi dan juga membaca numerasi atau angka itu sangat penting, karena itu jadi basic buat semua hal gitu ya, di kehidupan kita sehari-hari, untuk pelajaran yang lain-lain gitu kan, kita pasti akan membutuhkan dua skill tersebut gitu ya. Nah, lalu L yang kedua, itu langkakan kaki hingga ke ujung dunia gitu ya. Jadi, dengan kemampuan literasi, kita bisa membaca, kita bisa sekolah, bisa baca peluang, ini yang membuka peluang banyak hal, oke, saya alhamdulillah, ya itu, ikut-ikut aja, apply-apply gitu ya, saya pernah ikut yang program ke short course 3 bulan, itu di Adelaide, Australia Selatan, di Phoenix University, tahun 2013, waktu itu, itu programnya sama tuh, seperti Mbak Rina, beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Nah, itu, pernah ke Australia, terus juga saya juga, sebagai changemaker, sebagai social entrepreneur itu juga, pernah juga ke acaranya Ashoka, di Singapura, Malaysia gitu ya, pernah jadi pembicara juga di luar. Nah, itu, semua itu ya, pastinya karena ada literasi tadi, kalau saya nggak pernah baca Braille, nggak bisa baca apapun, nggak bisa baca e-book, nggak bisa akses internet, ya, bisa dikatakan nggak mungkin saya bisa ada di sana gitu kan ya. Jadi, bagi teman-teman juga pastinya, harusnya bisa lebih semangat ya, untuk bisa membaca, meningkatkan literasi, banyak membaca, terus banyak membuka peluang gitu ya. Karena peluang bagi kita banyak sekali. Nah, lalu, B, R, A, I, L, L, E, yang terakhir adalah, era teknologi tidak akan menggantikan huruf Braille. Jadi, ketika, sekarang sudah banyak audio book, ada e-book gitu ya, ada teknologi yang canggih-canggih gitu ya, itu, tidak akan bisa menghilangkan peranan dari huruf Braille. Jadi, seperti tadi dijelaskan oleh Bu Weni ya, bahwa huruf Braille itu ya sama seperti menulis awas bagi teman-teman yang sighted person atau yang berpenglihatan gitu ya. Jadi, sampai kapanpun, meskipun kita itu udah lama banget, nggak punya, nggak nulis huruf Braille, tapi ketika suruh menulis lagi, pasti ingat gitu kan. Karena itu ada di kemampuan dasar kita, di alam bawah sadar kita, itu ada di situ. Jadi, sampai kapanpun, tidak akan bisa digantikan ya, huruf Braille itu. Nah, jadi, yang saya berharap sih, dari B, R, A, I, L, L, E tadi itu, empat hal tadi itu ya, kita harap ke depan, dari sini kita bisa, apa nih, mau kita rumuskan ke depan, bagaimana agak literasi Braille, terutama buat adik-adik kita, terus juga secara global, literasi membaca, bagi teman-teman tunan yang terakhir ini, bisa makin baik gitu ya. apa sih upaya bersama kita, untuk bisa memwujudkan, itu semua gitu ya. Saya ingin mengakhiri, sesi saya dengan, kalimat ini gini ya, kita boleh buta mata, tapi jangan sampai kita buta aksara, apalagi buta hati gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Aduh, keren nih. Kita boleh buta mata, tapi jangan sampai buta hati. Luar biasa. Dan, itu tadi, sharing pengalaman Mas Dimas, yang sharing dari, berdasarkan kata Braille. B-R-A-I-L-L-E. Semuanya memiliki makna, dan juga, satu hal yang saya tangkap tadi, Braille ini bukan segalanya, tapi segalanya dari Braille. Ini dasar yang luar biasa sekali. Terima kasih. Yang pastinya lagi, teman-teman semuanya yang hadir, para partisipan, yang hadir pada siang hari ini. Seperti biasa, yang mau bertanya, boleh silakan cat, dan juga ditulis di Q&A. Beberapa pertanyaan sudah dijawab juga langsung, di Q&A, oleh para narasumber. Dan juga oleh, dan, inilah dia. Sekarang waktunya kita sama-sama, mendengarkan, sharing, dan juga materi, dari, Ibu Eva Rahmi Kasim, beliau yang lahir di Batu Sangkar ini, mengembang pendidikan terakhir, Magister Disability Studies, di Dekim University, jurusan Health and Behavioral Sciences di Australia. Dari perjalanan karir, beliau, di Kemudian Sosial, sejak tahun 1992. Akhirnya, pada Maret 2020, beliau menjebat sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Banyak sekali pengalaman beliau untuk sharing di berbagai macam, apa, ke acara, internasional, maupun internasional. Dan, pada kesempatan webinar kali ini, beliau akan sharing materi, tentang peningkatan akses, Braille, penyandang disabilitas sensorik, yang telah melalui atensi. Bu Eva, selamat siang. Bu Eva masih bergabung. Bu Eva. Bu Eva, mohon bantuannya teman-teman untuk men-unmute Bu Eva. Masih belum ter-unmute, mohon bantuannya. Ya, ya, ya. Bu Eva. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Bu Eva. Oh, saya ingin men-unmute Bu Eva. Terima kasih sebelumnya pada Pak Iset, teman-teman semua. Mungkin para narasumber yang tadi masih ada, mudah-mudahan ada Mbak Rina, Mbak Nune, Mas Dima, semuanya, ya. Selamat siang. Saya maraton ikutin dari Bekasi sampai sekarang di daerah Brebes. Ya, sudah sampai 4 jam lebih ikutin. Ya, Alhamdulillah, saya mungkin langsung aja. Sebenarnya, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah, enak kalau narasumber beratangan itu hanya menyimpulkan, ya. Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh dari Pak Dirjen, kemudian tadi sampai Pak Dirjen, Bu Rina, kemudian Baning, Banining, Banining, Mas Dima, semuanya. Inilah sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Kemensos, bahwa literasi bagi penyandang disabilitas metra, itu tidak hanya sekedar menghadirkan bahan literasi, tapi juga bagaimana menghadirkan literasi itu sejadinya, kemudian juga bagaimana juga literasi itu tidak hanya sekedar mencetak buku atau bahan informasi, atau juga sekarang lagi tren mengikuti format komunikasi yang lain seperti digital suara, ya, buku elektronik atau bentuk-bentuk kekinian lainnya dalam informasi. Tapi apa yang disampaikan oleh pengalaman Bu Rina, Bu Nining, juga Mas Dimas, saya sangat-sangat setuju dengan apa yang katakan Mas Dimas tadi, bahwa Braille itu bukan segalanya, tapi segalanya bermula dari Braille. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting, oleh karena itu, Kementerian Sosial, melalui program Rehabilitasi Sosial, ini kita mengedepankan apa yang disebut dengan atensi, asistensi Rehabilitasi Sosial itu bagaimana mensinergikan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian mensinergikan juga pilar-pilar yang ada di masyarakat. Jadi, kalau tadi Mbak Rina mengatakan ada peran keluarga, Mbak Rina tadi mengatakan peran keluarga, kemudian peran LKS, Mas Dimas mengatakan tadi bagaimana peran mitra-netra, kemudian juga bagaimana peran balai di Kementerian Sosial. Jadi, tiga pilar ini menjadi satu kesatuan, sinergitas dalam hal peningkatan penyediaan akses untuk literasi Braille, kemudian juga untuk bagaimana tidak hanya sekedar menghadirkan bahan bacaan, tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat, maupun mengedukasi keluarga yang memang memiliki anak yang membutuhkan literasi dalam bentuk huruf Braille. Oleh karena itu, Kementerian Sosial dalam hal ini, fokus rehabilitasi sosialnya saat ini adalah bahwa, kalau untuk di Kementerian Pusat, itu lebih fokus kepada supaya pengembangan kebijakan, kemudian bimbingan teknis, kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi, juga kampanye untuk pencegahan dan untuk advokasi. Nah, untuk tingkat implementasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah saat ini pintu gerbangnya ada di balai. Nah, balai ini bekerjasama dengan komunitas, dan juga bekerjasama dengan LKS. Nah, ini yang kita pahami bersama sebagai atensi, yaitu asistensi rehabilitasi sosial. Nah, tadi disampaikan bahwa persoalan kemampuan literasi Braille itu tidak hanya menghadirkan bahan bacaan dalam bentuk Braille, tapi bagaimana menghadirkan kemampuan literasi bagi anak-anak yang membutuhkan dalam hal ini adalah yang anak-anak mengalami gangguan pengelihatan. sejadi ini, nah ini juga perlu diedukasi kepada orang tua dan keluarga. Maka itu peran keluarga, pilar keluarga menjadi bagian yang penting. Dan balai rehabilitasi atau balai literasi Abiyoso memang satu-satunya rumah Braille yang pertama di Indonesia. Dan tugasnya tidak hanya mencetak bahan bacaan atau bahan informasi, tapi juga bagaimana menghasilkan suatu masyarakat yang aware terhadap kemampuan literasi Braille. Kemudian juga bagaimana mendidik atau mengedukasi keluarga dan masyarakat yang di lingkungannya ada penyandang disabilitas niterah yang membutuhkan Braille. Jadi pengajaran, pengenalan, huruf Braille itu dilakukan oleh teman-teman dari Abiyoso bekerjasama dengan teman-teman yang ada di Wiataguna. Kita punya dua balai yang ada di Kementerian Sosial, yang di Jawa Barat ini terkait dengan penyandang disabilitas netra, yaitu Wiataguna, satu, dan satu lagi Braille yang memfokuskan pada pengembangan atau penguatan dan perluasan literasi Braille bagi penyandang disabilitas netra. Persoalannya juga tadi kan Pak Dirjen mengatakan bahwa kemampuan literasi disabilitas netra masih rendah. Hal ini disebabkan aksesnya terbatas. Dan perluasan akses tidak hanya menyangkut pencetakan buku sebanyak-banyak mungkin, tidak seperti itu. Literasi dalam konteks program nasional, ini program prioritas nasional adalah bagaimana sebanyak mungkin orang bisa memiliki knowledge, memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan itu bermula dari buku, dari informasi. Dan informasi yang ada di kalangan penyandang disabilitas netra, itu jalannya bisa melalui komunikasi penggunaan Braille untuk bahan medianya. Dan walaupun tadi disampaikan bahwa sekarang ada pengembangan ke arah buku elektronik atau digital, itu adalah alternatif untuk menyesuaikan kekinian. Tapi dasarnya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi, Mbak Ninding tadi, Mas Dimas juga, Braille merupakan tetap hal yang penting. Dan ini juga menjadi program wajib yang dilakukan di setiap sekolah ya. Sekolah-sekolah pemerintah menjadikan penulisan Braille, penguasaan kemampuan untuk membaca Braille menjadi pelajaran wajib. Ajaran wajib. Kemudian juga untuk pengeluasannya juga di pemerintah, itu mengembangkan kerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan di seluruh daerah. Nah, perpustakaan-perpustakaan ini yang menjadi media untuk pengembangan Braille selanjutnya. Kemudian juga Kementerian Sosial dalam ini melalui BLBI-ABYOSO, juga mengembangkan sudut perpustakaan, corner library yang menyediakan layanan Braille, seperti itu. Jadi, upaya-upaya menghilangkan hambatan, itu kita lakukan tadi melalui pilar-pilar keluarga, masyarakat, dan balai. Nah, peran LKS dalam hal ini adalah seperti yang tadi disampaikan Mas Dimas maupun Bu Nining dan Mbak Rina, itu misalnya seperti Mitra Netra, kemudian Yayasan Kartu Net atau lembaga-lembaga sejenisnya yang mengajarkan, menghadirkan Braille kepada keluarga atau kepada anak-anak penyandang disabilitas. Nah, tujukan lanjutnya adalah nanti misalnya ke balai di bawah Kementerian Sosial, untuk layanan lebih lanjut. Misalnya, tidak hanya terkait dengan Braille, tapi juga akses kepada layanan-layanan lainnya, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian juga termasuk pengembangan kewirausahaan, kemudian juga akses kepada pendidikan yang lebih tinggi, misalnya pendidikan formal, seperti itu. Jadi, ini yang sedang kami kembangkan, kami lakukan. Jadi, tidak hanya mencetak, arti membuat buku dalam tulisan Braille, tapi juga bagaimana mengedukasi keluarga, kemudian masyarakat, dan juga komunitas yang lebih luas untuk dapat memahami, dalam arti ini, mereka bisa menggunakan huruf Braille dengan mudah, dan mudah terjangkau. Kemudian juga penyedia layanan juga aware untuk menyediakan layanan dalam huruf Braille. Kemudian juga bagi masyarakat yang lain adalah bagaimana sejadi ini Braille itu dipahami sebagai suatu kebutuhan yang sama dengan kebutuhan tulisan lain, seperti tulisan Latin atau tulisan Arab, ataupun tulisan dalam bentuk alternatif lainnya, seperti itu. Jadi, bukan hal yang aneh, bukan hal yang sifatnya karena kedisabilitasan. Tapi ini satu bentuk media komunikasi sebagai perwujudan keberagaman kebutuhan komunikasi dari komunitas penyediaan disabilitas. Itu barangkali yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita dari pagi tadi sampai dengan, sampai ini hampir setengah satu ya, tapi yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa nanti Balai Apioso ini tidak hanya mencetak buku atau informasi atau apapun dalam bentuk Braille, tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menerima Braille, bisa memahami Braille, juga bisa menggunakan Braille itu untuk terutama menghargai para keluarga atau anak-anak penyandang disabilitas netra. Jadi, ada bimbingan teknisnya, kemudian juga bagaimana juga melingkannya, menjembatani antara anak yang membutuhkan ini dengan sistem sumber yang lain, misalnya dengan perpustakaan, baik perpustakaan tingkat lokal, bahkan juga sampai perpustakaan tingkat nasional, seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana membantu anak-anak disabilitas netra ini juga bisa mempunyai alternatif lain dalam meningkatkan kemampuan literasinya. Misalnya tadi dengan Pak Dirjen bilang, ada buku e-book ya, kemudian ada buku digital suara, dan bentuk-bentuk lainnya, seperti itu. Kemudian ada lagi terkait bagaimana link antara Balai Yataguna, Balai Abiyoso, kemudian tadi juga ada dengan mitra-mitranya di masyarakat, seperti mitra netra, kemudian kartunet, dan bentuk-bentuk organisasi lainnya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan otonomi daerah. Jadi nanti ada standar pelayanan minimal, kemudian juga ada pembagian tugas dalam hal ini untuk penyediaan literasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya, mohon maaf. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Asrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih meringankan pada siang hari ini. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan lagi yang juga perlu dijawab. Seperti saya sampaikan bahwa di Q&A, tadi itu sudah beberapa dijawab secara langsung oleh para narasumber dan juga kepala balai. Oh ya, tadi satu poin dari Bu Eva adalah selain juga merangkum keseluruhan dan juga dari narasumber, tapi kemudian sosial juga memberikan atensi dan nanti ke depannya balai abioso ini bukan hanya mencetak saja buku-buku braille, tapi juga nantinya mengedukasi dan juga melingkan ya, mengkoneksikan dengan banyak sekali stakeholder di luar sana untuk kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya, para penyelitian yang disadultas sensorif netra. Baik, kita masuk ke Indonesia agar dapat menerima tugas dan fungsinya secara maksimal. Dari Yuri Yusufa dan Ikatan Tentang Netra Muslim Indonesia Pusat, dan juga masih ada pertanyaan lainnya, kita masih punya waktu sampai dengan pukul 1 kurang 5 menit. Mohon izin, Bu Eva. Ya, siap. Oke, mungkin saya jawab aja langsung ya. Tadi pertanyaannya bagaimana optimalisasi balai abioso ya, BLBI, untuk peningkatan kemampuan literasi penyelitian disabilitas, ya. Itu kan pertanyaannya? Betul. Sama ada pertanyaannya Bu Eva, mohon izin, yang dari Ibu Igin, penelitian yang telah dilakukan tentang tingkat literasi penyelitian tulang nyata di Indonesia, kalau ada hasilnya seperti apa, jumlah pengguna braille di Indonesia seperti apa, karena katanya tidak semua tulang nyata itu bisa braille. Ada juga yang bisa huruf berulang, tapi kemampuan IT-nya sangat mumpuni. Ya, nggak bisa, tapi bisa mumpuni. Ya, saya ambil. Ya, mungkin saya jawab pertanyaan Bu Igin dulu ya. Bu Igin tadi menanyakan tentang penelitian ya, penelitian tentang literasi. Jadi, sebenarnya teman-teman dari BLBI Abioso sebenarnya sudah melakukan pemetaan kebutuhan literasi braille waktu itu. Dan di situ sudah ada datanya juga, berapa yang menggunakan power braille, berapa yang menggunakan media lainnya. Sudah ada. Dan mungkin nanti Pak Isep bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi dari hasil penelitian itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi pagi, bahwa akses pada literasi penyandang disabilitas netera masih sangat minim. Keterbatasannya disamping karena mayoritas alat komunikasi atau media komunikasi yang untuk orang awas, selain itu juga keterbatasan dalam hal ekonomi juga membuat mereka keterbatasan akses untuk mempelajari uruh braille atau mendapatkan media komunikasi lainnya. Ini jadi persoalan juga. Selain itu juga adanya hambatan dari semua masyarakat bahwa yang butuh informasi itu hanyalah mungkin orang-orang dalam tanda kutip normal. Terus yang berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana optimalisasi BLBI ABYOSO sebagai pusat braille Indonesia. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa kita di Kementerian Sosial itu kalau untuk pusat lebih pada pengembangan kebijakan. Dalam hal ini kita adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan program fruitas nasional untuk peningkatan literasi itu dengan memberikan penugasan, pendelegasian kepada pusat balai literasi braille Indonesia BLBI yang ada di Cimahi ini. Kemudian dalam hal ini tidak hanya sekedar menegaskan bagaimana mencetak buku kebutuhan dari penyandang disabilitas dalam baik itu buku sekolah, buku untuk sekedar bacaan biasa atau buku yang sifatnya untuk majalah atau bahkan juga Quran Raila ya. Itu juga semua buku, semua jenis informasi ada di balai kita ini. Kemudian upaya yang dilakukan selain tadi memang menyediakan atau mencetak buku, juga menedukasi. Menedukasi masyarakat yang ada di jangkauannya kalau BLB ini sudut Indonesia karena satu-satunya yang ada di Indonesia ya. Nah ini terutama bekerjasama dengan sekolah-sekolah luar biasa. Sekolah-sekolah luar biasa. Maka tadi saya katakan untuk balai ini dia menggunakan pendekatan tiga pilar. Komunitas, LKS, dan balai. Sekolah atau lembaga pendidikan bisa kata-katakan mungkin sama perannya dengan yang LKS. Kemudian dari sisi SDM. Dari sisi SDM ada pelatihan atau bimbingan teknis atau juga penguatan dari sesama mungkin para instruktur ya atau para pekerja sosial atau para pendamping disabilitas yang terkait dengan disabilitas netra. Dan yang perlu penting juga disampaikan di sini adalah bahwa serana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting. Jadi tahun ini Balai Bioso mendapatkan perhatian dari Pak Menteri langsung itu untuk bagaimana merenove balai yang ada sekarang. Karena ini menjadi pusat belakang Indonesia tidak hanya sekedar pusat belakang Indonesia untuk berada dari seluruh Indonesia ke BLBI. Jadi sarana dan perasanannya juga perlu diperbaiki. Dan tahun ini rencananya akan dilakukan renovasi yang cukup signifikan untuk Balai Bioso. Kemudian selain itu juga bagaimana mensinergikannya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah Jawa Barat. Kemudian juga dengan pusat. Bagaimana ini memasuk dalam program prioritas nasional berarti dengan sendirinya pendanaannya juga disupport. Kemudian juga terkait dengan bagaimana mengimplementasikan akses kepada literasi ini sebagai tindak lanjut berbagai peraturan perundangan turunan daundang nomor 8 tahun 2016. Jadi termasuk juga yang kita kembangkan sekarang adalah ke depan pusat braider ini menjadi center link. Center link itu artinya dia menghubungkan dengan sistem sumber yang lain. Kemudian juga menjadi pusat perujukan. Kemudian pusat layanan. Kemudian juga pusat yang memberikan informasi juga melakukan pengumpulan pendataan, pengolahan data terkait dengan kebutuhan-kebutuhan penyelidikan disabilitas. Jadi cukup banyak perannya BLBI ini sehingga apa tadi dikatakan sebagai pusat rumah braider itu menjadi suatu hal yang perlu untuk terus ditingkatkan karena perannya semakin berat, tugasnya juga semakin banyak, dan kebutuhan literasi dari disabilitas literasi juga semakin beragam. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bukan hanya mencetak bacaan dalam bentuk tulisan braille, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa memahami pentingnya ur-braille ini, kemudian mengedukasi mereka, dan bagi yang membutuhkan bagaimana memberikan bimbingan, bagaimana memberikan edukasi juga kepada keluarganya, dan memudahkan penjangkauan bagi mereka sehingga mereka itu memahami huruf braille dan bisa mengimplementasikannya, menggunakannya, dan buat orang lain yang tidak membutuhkan braille, tapi memahami itu sebagai suatu bentuk keberagaman alat komunikasi. Itu barangkali. Eva, terima kasih. Pak Iset, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Ibu Astrid. Tidak ada beberapa yang saya sampaikan. Itu sekali tadi kata Ibu Direktur bahwa literasi bagi Pak Iset itu tidak hanya menghadirkan bahan literasi, tetapi juga menyiapkan literasi sejak dini. bagaimana caranya, yaitu dengan mengedukasi keluarga dan masyarakat untuk pemahami literasi. Ada beberapa hal yang pernah kami lakukan, survei, tetapi survei ini memang secara Google Form, sehingga yang bisa mengakses survei ini tentu orang-orang yang sudah mengagul literasinya. secara sebagian yang akan disampaikan bahwa kita selalu merespon apa yang diinginkan oleh pengguna. Kalau saya punya estimasi, ada pertanyaan, berapa kira-kira pembaca braille? Kalau misalkan dari 47 ribu produk kita, katakan-kali asumsikan satu buku itu dibaca oleh 4 orang, sehingga bisa kebanyakan sekitar 200an ribu yang membaca buku braille kita. Nah, format yang disukai oleh pembaca, sebagaimana hasil survei kita, yang tadi Pak Didi sudah sampaikan juga, melalui buku braille itu 19 persen. Kemudian buku bicara 19 persen, dan sisanya buku elektronik 66 persen. Sehingga kita untuk merespon itu, maka format buku yang kita hasilkan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan pasar. Kemudian juga, buku apa yang dibutuhkan untuk menambah wawasan pengetahuan? Dari segi tema. Misalkan buku agama, sejarah, teknologi, pengetahuan, pendidikan, pelajaran. Kemudian, tema penunjang yang dibutuhkan untuk menambah keterampilan. Di sini ada, urutannya itu ada ruku sastra, komputer, masa, pendidikan, nuasa, musik, dan resep makanan. Kemudian juga, buku yang dibutuhkan untuk pengembangan diri. Presentasinya, buku motivasi 42 persen, buku psikologi 26 persen, kisah inspiratif 22 persen, budi pekerti 9 persen. Kemudian juga, buku yang dibutuhkan untuk menaruhkan hobi, supaya kami menunjukkan novel 42 persen, musik 25 persen, serpen 25 persen, dan lain-lain 24 persen. Nah, itu barangkali, dan betul tadi kata bu diri, bahwa memang kami nanti, dalam waktu yang lalu, kami perekatannya lebih kepada kelembagaannya. Tapi, mulai, dua tetra ini, kita mulai melalui pendekatan keluarga dan masyarakat. Bahkan saat ini pun, kami di Cirebon, eh, di Cianjur, sudah melakukan bintek, bagi penyandang CAB Ternyata. Maka tadi, ada pertanyaan di Q&A, apakah dimungkinkan BLBI melakukan pelatihan bagi petugas, balai atau panting? Sangat dimungkinkan. Karena kami setiap tahun, merupakan reguler, secara reguler, kami melakukan pelatihan atau bintek kepada, baik kepada pembinaannya, maupun kepada, apa namanya, pada S&P sendiri. Terima kasih tambahan dari saya, Bu Astrid. Terima kasih. Terima kasih, Pak Isep. Sedikit saja, satu lagi, terakhir, buat Mas Dimas. Mas Dimas, ada yang nanya ini. Kalau yang sudah nyaman dengan audio, Bu. Yang itu, ya. Braille masih penting kah, atau urgen kah? Seperti apakah gerangan, apa urgennya Braille saat sudah nyaman dengan audio, Bu? Mungkin masih menyambung tadi yang pertanyaan dari Bu Iin, atau siapa tadi ya, yang tentang ada yang tunai netral sudah jago IT, tapi baca Braille masih belum gitu ya. Nah, itu yang saya ceritakan tadi di pengalaman saya gitu ya. Kalau saya, Alhamdulillah, mungkin dari yang di tahun 2000-an yang belajar, belajar Braille atau komputer tahun 2000-an itu, ya kita masih bertahap. Jadi dari, baca tulis Braille dulu, lalu baru meningkat ke ngetik dengan mesin tik, lalu ke komputer dengan screen reader gitu kan, terus nanti baru masuk ke HP. Nah, kalau sekarang di perkembangan sekarang, itu kan kita ada komunitas tadi ya di kartunet tadi, dan member kita secara online lumayan banyak, ribuan juga, dan kita sih menemui ada teman-teman kita itu yang, kayak ada yang tunai netral baru gitu kan, yang kayak usaha dewasa mungkin kena penyakit atau kecelakaan gitu. Mereka udah bisa ngobrol sama kita tuh via Facebook. Nah, jadi dengan sekarang itu teknologi makin maju, dengan makin murahnya harga handphone, yang operating systemnya Android gitu ya. Jadi, teman-teman tunan netral ini yang bahkan belum bisa, belum bisa baca tulis Braille, bahkan belum bisa ngetik 10 jari, mereka sudah bisa social media, akses Facebook gitu kan. Karena dengan touchscreen itu sangat memudahkan gitu ya, dengan screen reader dengan touchscreen gitu. Tapi mereka belum bisa pakai komputer. Nah, itu jadinya secara tingkat, tingkat akses informasi itu, sangat mengembirakan. Maksudnya belum bisa baca Braille pun, dia sudah bisa mengakses informasi. Cuman, dari kemampuan literasi, akan lebih baik tadi ketika dia itu belajar juga. Karena kan ukurannya gini, kalau ukuran tunang aksara orang awas itu kan tidak bisa baca huruf awas kan ya. Tidak bisa baca tulis huruf awas, tidak bisa tulis tangan. Nah, kalau tunang netral itu, tunang aksaranya ya itu, huruf Braille. Kalau nggak bisa baca huruf Braille, jadinya tunang ganda jadinya nanti kan gitu. Jadi, tunang anetra, tunang aksara, kalau dia jumlah tunang asmara juga gitu. Triple jadinya kan. Jadi, jangan sampai, saya bilang kan di terakhir tadi, kita boleh buta mata, tapi jangan sampai buta aksara, apalagi buta hati gitu ya. Jadi, cukup tunang netra aja. Dan itu, jadi kita jadikan kelebihan gitu. Nah, terus satu hal lagi sih mungkin, kalau boleh jadi usulan juga, izin Bu Direktur Pak Kepala Balai. Kalau mimpisnya itu gini Pak, bagaimana Braille itu kita jadikan satu hal yang populer, maksudnya gini, bagaimana huruf Braille itu tidak identik, tidak hanya identik itu, ini huruf buat tunang netra aja. Tapi bagaimana kalau kita bisa mengangkat level huruf Braille itu kayak semacamnya. Kita kan belajar bahasa, kan kita belajar bahasa asing, ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, huruf juga ada huruf Balok, ada huruf Hijaya gitu kan, ada huruf Braille. Nah, bagaimana bisa, mungkin ke depan BLB ini bisa membuat sebuah kempen atau apa, itu yang mengajak masyarakat itu jadi huruf Braille itu salah satu alternatif gitu. Karena kan ini tidak hanya untuk kebutuhan tunang netra saja kan. Misalnya buat yang sudah lansia, sudah tua gitu kan. Dia misalnya mau ngasih memo ke keluarganya, dia udah nggak bisa nulis lagi. Dia kan bisa pakai huruf Braille, terus nanti keluarganya bisa baca juga gitu. Jadi, menurut saya itu jadi bisa sebuah menarik sih kalau kita bisa mengkempen bahwa huruf Braille ini menjadi sebuah alternatif. Ini bagian dari aksara gitu kan, bukan hanya untuk tunang netra saja, tetapi buat siapapun yang membutuhkan itu gitu. Dan nanti anaknya juga teman-teman tunang netra itu bisa komunikasi dengan siapapun jadinya gitu kan. Bisa, ya kayak, kalau dulu bisa lah, bisa kirim, sekaligus bisa email ya. Tapi kan, kalau yang pengen klasik-klasik itu bisa aja kirim surat pakai Braille ke temen sahabat penanya gitu kan. Nanti temennya bisa baca, bisa bales gitu kan. Itu menarik menurut saya. Itu sih, terima kasih. Bu, Pak Kepala Balai. Terima kasih, Mas Dimas. Lima menit, Bu Direktur, atau Pak Isap, atau mungkin Mamina, ada yang ingin disampaikan? disampaikan? Ya, mungkin boleh ya. Boleh, silakan Mamina. Mas, Pak Marina. Boleh, Pak. Oh ya, terima kasih. Mas Dimas, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Dimas tadi. Mungkin nanti dengan dukungan Mas Dimas juga, kita bisa meng, apa ya, membungkus ya, meng-cover kampanye Braille ini dengan lebih mainstreaming seperti itu. Dengan bantuannya Mas Dimas, juga Mbak Arina, mungkin nanti kita bisa wujudkan itu. Apalagi Pak Menteri punya concern ya, untuk menjadikan rumah Braille ini jadi percontohan, juga-juga menjadi pusat wisata edukasi untuk Indonesia nanti untuk pemahaman, pengenalan huruf Braille. Semangat, Mas Dimas. Terima kasih. Terima kasih, Bu Direktur. Mami Ina, sedikit. Silakan. Saya juga setuju dengan Dimas, bagaimana kita juga bisa mempopulerkan, kan, Braille ini. Saya sangat senang kalau ada memang Tuna Netra yang sangat bangga dengan Braille-nya. Saya sendiri, saya sih, saya tahu ya, saya tuh sangat bangga dengan Braille, gitu, jadi, sedapat mungkin memang mengenalkan ke orang awas, gitu, apa itu regret, bagaimana cara menulis, gitu ya, apa itu huruf Braille, seperti ini. kadang-kadang saya di kantor pun suka memperagakan, gitu, cara menulis Braille dengan teman-teman awas, dan mereka tahu, oh, seperti itu ya, gitu, jadi, itu cuma salah satu cara kecil untuk mempromosikan Braille itu, dan pada saat manager saya kemarin resign, gitu, kebetulan dia sudah lama menjadi pimpinan kami, manager saya resign, saya, kita mengumpulkan jar of notes, gitu, jadi satu toples, kita isi, apa, kertas-kertas yang isinya dari masing-masing anak front office, gitu ya, menuliskan pesan-kesan untuk manager kami, dan kertas yang paling besar adalah kertas saya, karena saya menulisnya dalam huruf Braille, kayak teman saya pada saat saya menuliskan Braille itu, teman saya bilang, udah deh sini gue yang tulisin, dia pikir, karena saya nggak bisa nulis dengan pulpen, gitu ya, dia pikir ribet amet, gitu ya, pakai Braille, saya bilang, nggak usah, emang saya mau nulisnya di Braille, gitu, jadi memang itu salah satu cara saya untuk mempromosikan Braille, biar manager saya punya effort sendiri untuk membacanya, dan betul aja, waktu dia pulang, hari itu, jam 11 malam, dia WhatsApp saya, dia bilang, I've just read your message, dia bilang, saya baru selesai membaca pesan dari kamu, gitu kan, jadi dia sampai buka internet, sampai browsing, ini huruf apa, huruf apa, sampai dia bisa membaca pesan saya secara lengkap. Hal-hal seperti ini, sebaiknya, ya, sebaiknya, ya, gitu, kayak Dimas tadi, itu usulnya bagus banget, gimana caranya, Tuna Netra itu bisa bangga, gitu, dengan Braille-nya, dan orang lain jadi, menganggap Braille itu sesuatu yang, wow, gitu kan, keren, gitu, seperti sekarang ini kan, teman-teman disabilitas sensorik, rungu juga, memulai memperkenalkan bahasa isyarat, dan menurut orang awas itu, itu aja sih, makasih. Oke, terima kasih, Mami Ina, Pak Isep, pengen izin, mengucapkan terima kasih, Pak Isep, Mbak Astrid, dan Bapak Ibu yang lainnya, saya mau izin, sebentar ya. Terima kasih, Bu Efla, terima kasih, Bu Dir, terima kasih banyak, ini kami akan closing juga. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dir, saya selalu, Bapak Ibu memang, waktu juga yang akhirnya, membatasi kita semua, banyak sekali yang perlu, masih banyak yang perlu dibahas, jadi kita tunggu webinar selanjutnya, dari Abioso, dan juga dari Kementerian Sosial, yang pasti terima kasih banyak, Pak Isep, mohon izin saya, mengucapkan terima kasih, untuk seluruh narasumber, dan yang pasti, kepada pihak penyelenggara, dari webinar ini, boleh saya berikan satu, closing statement, sedikit saja, keterbatasan, bukan memperlakukan secara khusus, tapi secara semestinya, yang semestinya, literasi braille, braille bukan segalanya, tapi segalanya, dari braille, teknologi memang semakin canggih, tapi jangan lupa, untuk tetap mengajarkan, menulis braille, Pak Narasumber Hebat, telah berbagi tips, cerita inspirasi, hingga, terima kasih, selamat menikmati,